Daniel Salloy Daniel Salloy, lahir tanggal 19 Juli tahun 1996, adalah pemain sepak bola profesional Hongaria yang bermain sebagai striker dan pemain sayap untuk klub Major League Soccer Sporting Kansas City dan tim nasional Hongaria. Karir klub, anak muda, Salloy berhasil melewati barisan pemuda klub Nemseti Bajnoksak Iujpes FC di kota kelahirannya Budapest. Hongaria mulai tahun 2005. Dia adalah anggota tim U16, U17, dan U21 antara tahun 2011 dan 2014. Dia adalah dinobatkan sebagai pemain terbaik Akademi U16 dan U17 selama satu musim bersama masing-masing tim. Untuk musim 2013 per-14, tim U21 meraih. Tempat kedua di kejuaraan U21 Hongaria dengan Salloy sebagai anggotanya. Pada tahun 2014, ia melakukan perjalanan ke Amerika Serikat sebagai pelajar pertukaran mata uang asing dan bersekolah di Blue Valley Northwest High School di Overland Park, Kansas. Saat itu ia bergabung dengan Akademi U18 Sporting Kansas City dari Major League Soccer yang dilatih oleh rekan Hongaria dan teman ayahnya Iskvan Urbanyi. Selama musim Akademi 2014 per-15, ia mencetak 21 gol tertinggi dalam tim dalam 28 penampilan, termasuk tiga hat-trick profesional. Pada Juli tahun 2015, Salloy kembali ke bekas klubnya dengan menandatangani kontrak dengan tim utama UPS FC, meskipun dengan kontrak amatir. Dia melakukan debut profesionalnya pada tanggal 18 Juli tahun 2015, sehari sebelum ulang tahunnya yang ke-19. Dia mencetak gol Liga Profesional pertamanya tepat satu minggu kemudian dalam kemenangan 3-1 atas fasas SC. Ia juga membuat empat penampilan untuk klub di Matyar Kupa, mencetak enam gol di kompetisi tersebut. Total, ia mencetak tujuh gol dan empat asis dalam 16 pertandingan di semua kompetisi. Dalam pertandingan Liga, dia mencetak satu gol dalam 12 penampilan. Pada tanggal 13 Januari tahun 2016, diumumkan bahwa Salloy telah kembali ke Sporting Kansas City, menandatangani kontrak profesional tim utama dan menjadi pemain lokal keempat sepanjang masa klub. Dia memenuhi syarat untuk menjadi HGP karena tempat tinggalnya di daerah tersebut dan karena dia pernah bermain untuk tim Akademi Klub. Sebelum musim Major League Soccer 2016, Salloy dipinjamkan ke tim cadangan Sporting, Swope Park Ranges. Secara total, ia mencetak empat gol dalam 10 penampilan Liga selama masa pinjaman. Pada bulan Juni tahun 2016, diumumkan bahwa ia akan kembali ke Hongaria untuk pinjaman selama setahun di Fasas. Namun setelah pertandingan pertama musim ini, pinjaman dialihkan ke Girmot yang baru dipromosikan yang dilatih oleh Istvan Urbanyi, mantan pelatih Salloy di Sporting Kansas City Academy. Setelah tampil bersama tim cadangan pada tahun 2016, Salloy menjadi bagian rotasi di lini depan Sporting pada tahun 2017, menjadi starter di 12 pertandingan dan tampil di 22 pertandingan MLS musim reguler, sebagian besar sebagai pemain sayap. Salloy mencetak 3 gol dan membuat 2 asis dalam pertandingan Liga. Salloy juga merupakan kontributor besar dalam kejuaraan Piala Terbuka 2017 Sporting, mencetak gol kemenangan di final Piala Terbuka 2017 melawan New York Red Bulls melalui umpan terobosan dari gelandang Benny Vail Hubbard. Salloy menjadi pemain sayap kiri awal untuk Sporting sepanjang musim 2018, membantu kace finis di puncak wilayah barat. Salloy mencetak 11 gol dan membuat 7 asis dalam permainan musim reguler, dengan tambahan 3 gol di playoff MLS 2018. Sepanjang 2019 dan 2020, Salloy mengalami kemerosotan dalam mencetak gol, mencetak 1 gol dalam 35 penampilan Liga di kedua musim. Salloy bangkit kembali pada tahun 2021, membantu Sporting mencapai posisi ketiga di barat. Salloy menyelesaikannya dengan 16 gol dan 8 asis dan dinobatkan sebagai finalis penghargaan MVP MLS Landen Donovan. Karir internasional Salloy adalah anggota tim nasional U18 Hongaria dari tahun 2013 sampai tahun 2014. Dia adalah anggota skuad U18 untuk turnamen Vaklav Jezek pada tahun 2013 dan memulai debutnya untuk tim U18 selama turnamen saat kemenangan 1-0 atas Ukraina. Tim memenangkan medali perunggu di turnamen tersebut setelah mengalahkan Republik Ceko 5-4 melalui adu penalti di pertandingan perebutan tempat ketiga di mana Salloy masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-46. Pada tanggal 16 Maret tahun 2014, ia tampil dalam pertandingan persahabatan melawan Gibraltar sebagai bagian dari persiapan tim untuk kejuaraan U19 Eropa UEFA 2014. Namun, dia tidak masuk dalam skuad untuk turnamen tersebut karena pembatasan perjalanan pada visanya selama dia tinggal di Amerika Serikat. Ia juga pernah berlatih bersama tim nasional U21. Dia melakukan debutnya untuk tim sepak bola nasional Hongaria pada tanggal 2 September 2021 di kualifikasi Piala Dunia Melawan Inggris dengan kekalahan kandang 0-4. Dia menggantikan Roland Salai pada menit ke-66. Kehidupan pribadi, Salloy lahir di Siofok, Hongaria dan dibesarkan di Budapest. Ia adalah putra dari mantan pesepak bola profesional dan direktur olahraga internasional Hongaria dan saat ini Istvan Salloy. Ayahnya Istvan pernah menjadi rekan setim manajer Sporting Kansas City Peter Vermes di Giori Eto'o FC. Pada bulan April tahun 2019, Salai memperoleh kartu hijau AS yang membuatnya memenuhi syarat sebagai pemain domestik untuk tujuan daftar MLS. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.